Intro Shalom Jumat Tuhan Sungguh suatu sukacita yang luar biasa Kami dapat kembali menyapa Anda Di minggu yang luar biasa ini Kami keluarga besar GSGA Baringan Selatan dan Satelit Pancaran Berkat menyambut dengan bersukacita Kepada Bapak, Ibu dan Saudara Yang baru pertama kali hadir Dan datang beribadah di gereja kami Kami mengucapkan Salam kegerakan Next Level Dan tema gereja kita di minggu ini adalah Rahasia doa radikal yang melahirkan Sejarah baru Dan tanpa berpanjang lebar lagi Saya Nike Paramita membuka program BIC Next Level edisi 22 Mei 2016 Check this out Halo, nama saya Melda Francisca Saya pernah menjadi Miss Indonesia Di tahun 2005 Dan sekarang pastinya sudah bukan Miss lagi Sekarang menjadi Ambassador of Education Pernah menjadi Miss Indonesia 2005 Banyak orang berpikir bahwa Kehidupan saya murus-murus saja Dan saya tidak pernah mengalami hal yang buruk dalam hidup saya But well, fakta berkata lain Waktu saya kecil Banyak tangisan Banyak tangisan Dan gambar diri saya juga semakin hancur Masa lalu sudah pasti banyak Terniang-ngiang dalam pikiran saya Tentang saya ini gak bisa apa-apa Dan ini gak bisa itu Pokoknya menjadi orang yang gagal Saya habitnya adalah waktu itu Naik turun timbangan sehari 20 kali Ngaca di depan kaca melihat perut saya bisa lebih dari 10 kali Dan setiap sehabis minum gelas air pun Saya akan mengimbang berat badan saya Orang yang anoreksi adalah orang yang sangat terobsesi Dengan berat badannya Titik poin perubahan saya adalah Ketika saya bertemu dengan seorang dosen Yang mengatakan bahwa Pengidap anoreksia akan mengalami kematian Lambat laun dia akan mati Ketika saya pulang Saya merenungkan dan saya berpikir bahwa Saya Apa betul lahir ke dunia ini Cuman Sebagai satu produk gagal istilahnya Produk cacat yang harus dipulangkan lagi Dan akhirnya saya mengambil keputusan bahwa Saya gak mau jadi produk cacat Saya gak mau jadi produk gagal Oleh sebab itu saya mengambil keputusan untuk Mengawalinya Melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan baik Ternyata itu membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan saya Seperti anak-anak tanah di tangan para pahlawan Yang akan meluncur, melesat dengan cepat dan tepat Sasaran Seperti itu juga anak-anak pada masa mudanya Dimana mereka membutuhkan guru dan pengajar yang luar biasa Untuk menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang radikal Dan takut akan Tuhan Untuk itu gereja menyediakan wadah bagi setiap pengajar dan guru Agar bisa tampil beda menjadi pengajar yang luar biasa Dalam sebuah training ekselen guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2016 Pukul setengah 3 sore sampai pukul setengah 8 malam Dan akan dilayani oleh pengajar-pengajar yang luar biasa dari yayasan domba kecil Untuk itu pastikan setiap pengajar dari agape pagi, agape fun, agape sore Serta satelit pancaran berkat untuk hadir dalam training ekselen guru sekolah minggu ini Sang Juru Selamat yang bangkit telah naik ke surga Ruh kudus yang dijanjikan akan dicurahkan kepada umat-umatnya Memberikan kuasa untuk melakukan segala perkara yang ajaib dan dasyat Bangkitkan atmosfer hidupmu dan naikkan puji-pujian Serta penyembahan terbaikmu bagi Raja di atas segala Raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Konser Doa Anggur Baru di musim ketiga Kamis 26 Mei 2016 Pukul 18 lebih 45 menit Hari ini adalah hari yang mengembirakan Bagi keluarga besar pribadi dan sidang jemaat Tuhan Di SGA Bandangan Selatan Pasalnya pada hari ini Bapak Pendeta Jonathan Pribadi dan Ibu Elizabeth Zakaria Merayakan hari pernikahan mereka yang ke-50 Acara yang dirayakan dalam bentuk ibadah pengucapan syukur 50 tahun pernikahan keduanya ini Dirayakan dengan sangat meriah Dalam ibadah raya pertama Di KSGA Bandangan Selatan Kesetiaan Saling mensyukuri satu sama lain Dan penyertaan Tuhan lah Yang sekiranya itu menjadi Salah satu resep awet Pernikahan Bapak Pendeta Jonathan Pribadi Dan Ibu Elizabeth Zakaria Selama 50 tahun pernikahan Pemen apa yang paling berkesan Boleh dibagikan buat kita Ya saya bersyukur bahwa Mempunyai istri yang bisa menjalankan fungsinya Sesuai dengan firman Tuhan Untuk menjadi penolong Dan Tante Beth adalah seorang penolong yang luar biasa Sehingga hampir saya merasa Kalau tidak ada Tante Beth Rasanya saya Susah berbuat apa-apa Oh luar biasa Teristimewa Pada waktu saya sakit Ya selama 6 bulan ini Banyak dia mewarbarkan waktu Seperti halnya pasangan suami istri Yang baru mengucapkan janji nikah pertama kalinya Rasa haru dan rasa bahagia Campur aduk Ketika janji nikah mereka ucapkan kembali Bahwa saya menerima Bahwa saya menerima Dan tetap menerima Elizabeth Zakaria Tidak akan siapa saya pegang ini Menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya Sebagai mana 50 tahun yang lalu Saya dan siapa Zakaria Menerima suami saya satu-satunya Yonatan Kepati Sebagai Acara penyematan cincin kawin dan potong kue Semakin menambah kemeriahan Dalam ibadah pengucapan syukur Hari ulang tahun pernikahan Yang dilangsungkan pada hari ini Di penghujung acara Para cucu-cucu memberikan Persembahan lagu pujian Yang mereka buat dan karang sendiri Kepada oma dan opa mereka Selamat hari ulang tahun pernikahan yang kelima puluh Bagi pendeta Jonathan pribadi Dan ibu Elizabeth Zakaria Tuhan Yesus memberkati Sekian perjumpaan kami di BAC Next Level Edisi minggu ini Saya Nika Paramita Mewakili segenap kru BAC Next Level Yang bertugas untuk mengucapkan Selamat ulang tahun pernikahan yang kelima puluh tahun Kepada oma Jonathan pribadi Dan Tante Elizabeth Zakaria Biarlah pernyataan Tuhan yang luar biasa Selalu menyertai kehidupan rumah tangga Om dan Tante Selamat berhari minggu Tetap semangat Dan Tuhan Yesus memberkati If I lay here If I just lay here Would you lie with me Just forget the world selamat menikmati